ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعَهَا وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ Sekarang saya berikan bentuk pendalilan dari hadith Rasulullah SAW Nabi itu menjelaskan ketinggian Allah SWT di atas langit Dengan ucapannya, dengan perbuatannya, dan dengan penetapannya, ikrarnya Tiga sekaligus Jelas ya? Adapun dengan ucapannya, banyak sekali hadith tabi Di antaranya hadith riwayat Bukhari Al-Muslim Rasulullah bersabda Tidakkah kalian mempercayai saya? Padahal saya adalah kepercayaan siapa yang di atas langit? Terdari sabda Nabi Tidakkah kalian mempercayai saya? Terima kasih.